Jadi aku kuliah di S1 Teknik Informatika ini selama 4 tahun, tapi kuliahku tentu tidak mulus-mulus saja, karena walaupun aku ini S1 Teknik Informatika, tapi sebenarnya jiwaku itu sangat IPS, jadi pas aku kuliah itu sempat merasa salah jurusan, sempat merasa depres, dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang nggak enak lainnya. Mungkin nanti aku akan spill pengalaman-pengalaman itu juga. Kemudian setelah aku bertahun berkuliah, aku bekerja di salah satu startup, ini pekerjaan pertamaku, aku menjadi web developer di sana. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, web developer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun secara arsitek, secara visual, dan secara logik dari sebuah website. Nah kebetulan aku di sisi visualnya, aku di sisi tampilannya yaitu frontend. Aku bekerja di sana sekitar satu setengah tahun, dari 2019 bulan Agustus dari aku beresidang, sampai akhirnya November 2020 kemarin. Kemudian aku sempat berdiam diri dulu selama dua bulan, bernafas, lalu akhirnya aku bekerja lagi di salah satu perusahaan, di salah satu startup, yang bergerak di bidang software as a service company. Jadi Mekari itu, kalau teman-teman belum tahu ya, jadi Mekari itu, dia itu menjual sebuah produk berupa software yang biasanya itu membantu internal dari sebuah perusahaan, UMKM, ataupun bisnis menengah, kecil maupun besar gitu. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman boleh googling sih gitu. Aku bekerja di sini dari tahun 2021, bulan Februari kemarin, lalu sampai sekarang masih di sini sih. Tapi rolnya agak berbeda, rolnya ini software development engineer in test. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, mungkin ada yang masih awam. Jadi kalau SDT ini ya, singkatannya SDT ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dari sebuah produk. Jadi misalnya Mekari ini produknya kan ada banyaknya, ada aplikasi, ada website. Nah tugasku di situ adalah untuk memastikan bahwa kualitas dari sebuah produk ini bisa sampai ke user atau customer. Jadi jangan sampai pas user pakai aplikasi kita taunya banyak error, taunya banyak bug. Jadi rolku itu bertanggung jawab di situ. gitu. Jadi ya itulah beberapa pengalamanku ya selama bekerja di dan berhulu hilir di dunia tech. Lalu next, eh sorry kok nextnya agak susah ya? Oke. Untuk judul yang tadi aku sudah sampaikan, aku membagi menjadi dua bagian. Jadi bagi jadi dua outline, yaitu ada reasons to work in tech, dan yang kedua adalah how to start. Jadi aku sadar mungkin teman-teman yang disini yang ikutan sesi kali ini tuh sebenarnya ingin tahu ya langkah-langkah apa aja sih yang bisa teman-teman ambil, langkah-langkah apa aja sih yang teman-teman bisa lakuin untuk memulai karya baru teman-teman di dunia tech. Nah tapi sebelum teman-teman memulai, aku ingin menyampaikan alasannya dulu gitu. Kenapa sih harus tahu alasannya? Karena menurutku ketika teman-teman memulai langkahnya, tentu teman-teman harus set goals ya. Misalnya kayak sesimpel tujuan teman-teman hidup apa sih? Misalnya sesimpel ingin membagikan orang tua. Kan tentu harus ada yang menjadi pegangan gitu ya. Nah makanya aku sekarang menyampaikan alasan-alasan dan tentunya ini alasan-alasan yang menurut aku cukup bisa menjadikan teman-teman yakin gitu ya untuk memulai karya di tech gitu. Karena ini juga sudah aku rasakan sendiri. Lalu setelah alasan-alasan itu baru aku akan memberikan tips dan juga pengalaman-pengalamanku selama aku berkarya di dunia tech dan bagaimana aku survive saat kuliah gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja reasons to work in tech. Sebenarnya sebelum aku mulai ngasih tahu alasan-alasannya apa aku ingin bercerita dulu sih. Jadi dulu tuh pas aku kuliah aku ketemu salah satu temanku dulu aku masih tingkat 2 saat tingkat 2 itu temanku yang pinter ini udah punya pengalaman magang di salah satu startup ya. Unicorn sih kalau sekarang ya ada warna-warna merah gitu kalian mungkin tahu. Jadi ketika tingkat 2 dia udah punya pengalaman magang di startup lalu aku ngerasa kayak wah gila ya aku merasa sangat bodoh ketika itu dan temanku ini sangat pintar sehingga dia punya pengalaman di sana. Akhirnya aku coba tanya kenapa sih kamu mau bekerja di startup? Kenapa sih kamu mau bekerja di tech company? Lalu dia ngomong katanya dia bilang di sana tuh environment-nya sangat menyenangkan orang-orangnya berjiwa muda orang-orangnya memiliki ilmu-ilmu yang sangat banyak dan juga mereka selalu welcome sama orang-orang baru gitu. Dan dia bilang ketika dia ke kantor itu dia gak pake seragam dia pake kaos sesimpel itu. Dan karena alasan itu akhirnya aku kayak ngerasa wah kayaknya enaknya kerja di startup enak juga ya kerja di tech gitu ya. Dulu kan belum ada TikTok ya kita belum lihat konten-konten orang-orang lagi lagi apa namanya lagi memberitahu kita fasilitas di kantornya gitu ya kita gak tahu kalau ternyata di startup itu disediakan es krim gratis gitu ya. Jadi aku dulu belum tahu informasi apa-apa nih selalu startup aku tahu dari temanku itu aja. Dan akhirnya setelah dia bilang ke kantor bisa pake kaos dari alasan sederhana itu akhirnya aku ngerasa oh mungkin aku harus kerja di tech. Dari alasan sederhana itu akhirnya sekarang aku menjadi diri aku yang sekarang gitu. Jadi aku ingin memberikan juga teman-teman pegangan buat nanti teman-teman tetap konsisten untuk apa ya untuk menjalani lika-liku selama latihan atau selama belajar untuk mendalami peran teman-teman memiliki role di tech. Oke aku langsung spil ya alasan pertama yang pasti teman-teman harus tahu itu adalah job opportunities tapi ini sebenarnya rahasia yang umumnya aku yakin teman-teman juga udah pada tahu kalau kesempatan kerja di dunia tech itu sangat banyak ini tuh bukan kesempatan kerja untuk yang coding programmer aja ya bahkan di kantor pun banyak orang legal orang hukum sales marketing terus juga business development jadi job opportunities ini bukan maksudnya developer aja ya bukan maksudnya program aja tapi sangat banyak. kita sama-sama tahu kesempatan kerja di Indonesia aja lah cakupan kecil kita di Indonesia itu sangat banyak di dunia tech gitu karena kita juga tadi udah mention lah sebelumnya kita ada di revolusi industri 4.0 bahkan sekarang kalau nggak salah nih aku tahu informasi juga kalau misalnya di Jepang sekarang bahkan udah mulai transisi ke revolusi industri 5.0 dimana mereka udah mulai ngirim paket itu pakai drone jadi bayangin betapa cepatnya pergerakan teknologi dan tentu kita juga harus adaptasi ya terhadap perubahan ini jangan sampai kita ketinggalan dan tentu company-company yang akhirnya mulai aware terhadap teknologi ini juga akhirnya membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang memiliki relasi terhadap tech-tech IT gitu oke aku ini mendapatkan data sih sebenarnya ini juga salah satu pendukung kenapa aku bisa menyebutkan kesempatan kerja di Indonesia itu sangat banyak karena ini aku kutip dari suara.com ini kalau gak salah yang bilang itu adalah OJK otoritas jasa keuangan jadi lembaga ini badan ini tuh bilang kalau di Indonesia sendiri per Oktober 2021 itu ada sekitar 2.100 startup di Indonesia teman-teman bayangin ada 2.100 startup di Indonesia dan kita sama-sama tau ya regenerasi sumber daya manusia itu kan cukup cepat ya bahkan di company atau detek company itu cukup cepat dan teman-teman bayangin dari satu startup misalnya mereka buka ya 2-3-5 lewangan pekerjaan setiap bulannya kemungkinan ada 10.000 lewangan pekerjaan yang sebenarnya ada cuman mungkin teman-teman gak tau aja mungkin teman-teman tidak memperhitungkan startup itu gitu kan karena ya kita tau sendiri setelah perusahaan rintisan ya bukan perusahaan besar seperti yang berlogo hijau yang berlogo oran gitu jadi mungkin teman-teman sekarang bertanya-tanya emang bener ya sebanyak itu sebenarnya mungkin iya tapi kita gak pernah mencari aja dari startup-startup itu gitu atau mungkin sebenarnya udah ada dari teman-teman yang memiliki tawaran di beberapa startup tersebut tapi tidak mengambil karena teman-teman ngerasa ah gengsi deh namanya kurang gitu mungkin ada ya yang kayak gitu kenapa aku bisa bilang kayak gitu karena kan aku tadi sempat mention ya aku punya pengalaman pekerjaan di Ambi's salah satu startup yang menjadi jembatan antara job seeker dan company yang sedang hiring gitu dan Ambi's ini bedanya dari platform line itu adalah jadi perusahaan-perusahaan ini itulah perusahaan-perusahaan yang biasanya kurang terdengar sih oleh mahasiswa oleh fresh graduate oleh job seeker ya jadi kurang terdengar dan mereka tuh ngerasa kok gue setiap posting ruangan pekerjaan gak pernah ada yang gak pernah ada yang apply sesuai dengan apa yang kita butuhkan akhirnya mereka minta tolong ke Ambi's untuk branding perusahaan mereka agar lebih terdengar nah aku ngerasa oh ternyata banyak ya sebenarnya perusahaan-perusahaan yang cari pekerjaan itu sangat banyak tapi ternyata tidak terdengar aja oleh teman-teman job seeker ini jadi sih menurut aku ketika ada kesempatan ketika kita tahu banyak kesempatan di luar sana teman-teman bisa maksimalkan nah selain 2100 startup ini yang baru kita tahu mungkin sekarang udah berapa ya ini udah 4 bulan ya berarti mungkin sekarang udah nambah ratusan startup lagi kita we never know gitu ya mungkin mungkin sebenarnya udah nambah sekarang ini juga ada data kedua yang aku dapatkan dari Kemendik Putristek jadi Kemendik Putristek juga bilang kalau Indonesia sendiri itu membutuhkan 9 juta talenta digital hingga 2035 datang mungkin kalau teman-teman yang belum pernah denger talenta digital ini cemiwiw ya cemiwiw if I'm not mistaken nih kalau nggak salah nih talenta digital ini adalah talenta yang dipersiapkan oleh pemerintah jadi kalau nggak salah sih kayak lewat semacam bootcamp kayak gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pasar maksudnya kebutuhan pasarnya adalah kebutuhan company-company yang sedang hiring nah talenta digital ini maksudnya bukan yang coder bukan yang pengguna begitu ya tapi talenta-talenta yang memang siap untuk bekerja di dunia tech jadi minimal mereka aware terhadap teknologi mereka nggak gatek dan mereka mau belajar ya kalau teman-teman mau kerja di startup di tech company itu sudah pasti ya harus belajar karena environment di sana cukup challenging sih menurut aku gitu dan teman-teman bayangin sekitar 600 ribu talenta digital itu dibutuhkan per tahun nah berarti kalau dilihat di data pertama kesempatan sudah terlihat cukup banyak dan pemerintah sudah confirm soal itu berarti sebenarnya job opportunities di Indonesia itu sangat banyak tapi nggak di Indonesia aja aku punya teman kebetulan dia tinggalnya ini di Indonesia di kota Palembang dia sekarang bekerja di salah satu startup di Malaysia terus juga teman aku berdomisili di Bandung dan sekarang bekerja di salah satu startup di Sydney gitu jadi kalau teman-teman ngomong soal startup soal tech company itu sebenarnya cakupannya luas ya nggak cuma di Indonesia dan itu akan berkembang seiring perkembangan skills dan value teman-teman juga jadi nggak perlu khawatir oke selain tadi job opportunities alasan kedua ini adalah various job roles karena jujur banyak sekali job roles yang ada di tech company aku mention lagi nih udah aku sentuh mention sebelumnya tapi aku ingatkan lagi ini bukan programmer aja ya ini bukan coder aja banyak sekali sebenarnya job roles yang ada di dunia tech gitu di kantor kau pun ada orang legal ada orang sales itu tadi aku udah sebutkan ya tapi ini aku cuma bisa highlight beberapa job roles aja ini yang biasanya kemungkinan pasti ada sih karena di dua perusahaanku ini pasti ada gitu aku akan spill sedikit aja sih ini ada software engineer ini pasti ada ya kebanyakan di dunia tech atau di tech company ini biasanya banyak dan pasti ada kalau software engineer ini aku akan jelaskan sedikit ya yang aku tahu software engineer adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membangun sebuah software software itu bisa berupa bisa berupa aplikasi bisa berupa website lalu bisa berupa apa ya game jadi software engineer ini juga cabang-cabangnya banyak banget makanya aku bisa bilang kenapa various job roles karena memang banyak sekali dari satu satu roles ini aja kita udah bisa tahu ya sebenarnya banyak sekali cabang-cabangnya yang ada dan bahkan semakin besarnya sebuah perusahaan akan semakin besar juga dan akan semakin banyak job roles yang ada gitu software engineer itu tadi udah aku sebutkan ya dia bertanggung jawab untuk membangun software lalu juga selain software engineer ada UI UX designer ini adalah orang yang biasanya memiliki role untuk mendesain kalau misalnya rumah itu di sketsa dulu jadi ini bisa jadi bisa jadi apa ya pegangan untuk engineer untuk ngebild sebuah softwarenya gitu jadi tetap sesuai dengan sketsa dari UI UX ini nah UI ini singkatan dari user interface dan UX ini singkatan dari user experience jadi sebelum teman-teman bikin sketsanya teman-teman bikin guideline-nya buat engineer ini teman-teman harus research dulu biasanya ke user sebenarnya aplikasi yang user butuhkan itu seperti apa sih mereka itu lebih suka tampilannya seperti apa dan flownya seperti apa nah ini tuh tujuannya buat apa agar aplikasi yang nanti dibuat itu bisa membuat user itu adik sih terhadap software tersebut ya kayak misalnya anak jaman sekarang mungkin gak mungkin gak buka Instagram nah itu berarti UI UX-nya bagus tuh terus mungkin gak bisa gak buka TikTok gitu ya kata teman-teman sekarang nah itu juga berarti UI UX-nya si TikTok ini berarti bekerja dengan baik dan tepat gitu tepat sasaran tepat target juga gitu lalu selain UI UX ini juga ada sistem analis kalau setauku sih sistem analis ini adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menganalisa menganalisa trend teknologi dan ya trend teknologi yang ada agar sesuai dengan strategi bisnis gitu misalnya nih si perusahaan mau bikin sebuah produk produknya ini jempu sorry ojek online misalnya gitu ya nah terus pendekatan apa sih yang paling tepat untuk aplikasi ojek online apakah di website apakah di game apakah di aplikasi gitu walaupun aplikasi versinya seperti apa dan lain sebagainya itu biasanya sistem analisi yang melakukan role itu lalu ada quality assurance ini berkaitan dengan roleku juga jadi quality assurance ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas sebuah produk jadi nah ini juga quality assurance ini juga ada lagi cabangnya ada quality assurance manual ada KE manual ada KE analis ada KE automation itu adalah aku jadi kalau KE manual ini biasanya dia cek-cek secara manual aja gitu ya klik-klik fiturnya dicobain satu-satu flownya di hulu ke hilir apakah sudah sesuai dengan expected result kalau KE analis itu biasanya dia buat skenario nya gitu ya skenario yang harus di apa namanya yang harus dilakukan oleh KE manual manual dan KE automation kalau KE automation sendiri itu aku itu aku biasanya bikin code lalu nanti codenya di run nanti dari run itu kita bisa tahu kalau aplikasi ini ada bug atau enggak kayak gitu sih kurang lebih ya jadi itu ya lalu ada lagi DevOps kalau DevOps ini kalau nggak salah sih singkatan dari developer and operation ya jadi biasanya dia jembatan antara proses yang terjadi di developer dan di operasional gitu jadi biasanya mereka ini apa ya ngurusnya tuh AWS cloud server yang gitu-gitu ya lalu ada data science ini biasanya orang-orang yang bertanggung-tanggung mengumpulkan data lalu mengekstrak data tersebut menjadi sebuah formula yang biasanya ini berguna untuk improve dari perusahaan atau dari produk yang lagi dibuat gitu jadi misalnya selama aplikasi ini keluar kita lihat ternyata usersnya itu sangat sedikit nah ini visitorsnya itu sangat sedikit nah dicari tahu kenapa alasannya lalu buat formula baru jadi biar produknya itu lebih lebih membuat addiktif gitu lalu ada product owner ini kalau nggak salah dia tuh punya tanggung jawab untuk melakukan improvement terhadap fitur-fitur yang ada ini biasanya produk owner ini lebih terjun sih ke timnya jadi misalnya tim itu ada product owner lalu juga ada software engineer ada QA gitu ya nanti mereka disitu lebih in charge dan lebih in focus di dalam proyek gitu dan di dalam produk jadi biasanya mereka yang puter otak gitu ya aduh ini apalagi harus di improve dari fitur ini apalagi harus di improve dari aplikasi ini gitu sih kurang lebih lalu ada lagi security engineer ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan produk yang kita buat ini safe tidak mudah di retas tidak mudah di hack gitu jadi ya ini kira-kira 8 roles yang aku tahu sebenarnya sih kalau misalnya aku searching-searching ini nama-namanya bisa berbeda ya di setiap perusahaan bahkan setiap perusahaan ada lagi roles yang detailnya kayak temenku yang bekerja di salah satu startup di Sydney dia itu rolesnya sebagai key data gitu jadi rolesnya itu memastikan data mereka itu tidak tumpang tindih lalu tidak tertukar satu sama lain jadi urusannya data aja jadi sespesifik itu rolesnya gitu jadi semakin besar perusahaannya pasti roles-ros yang disediakan dan tersedia juga makin banyak gitu dan dari apa namanya dari yang aku sebutin tadi ini sebenarnya gak semuanya koder ya ada yang gak perlu background IT gitu misalnya kak aku gak suka IT nih aku mendingan kemana ya rolesnya gitu misalnya aku lebih suka untuk desain ya kamu bisa coba UI design atau kalau misalnya kamu lebih suka nulis kamu bisa coba jadi UX writer atau kamu lebih suka apa namanya nge-research dan ngitung kamu bisa jadi data science gitu jadi banyak sekali sebenarnya roles yang tersedia untuk background IT maupun non-IT gitu jadi tidak perlu khawatir ya untuk memulai oke setelah various job roles aku akan spill alasan ketiga kenapa kalian bisa mengkonsiderasi ke tech sebagai salah satu pilihan karir itu udah karena culture dan perksnya ini yang berdasarkan aku alami sih sebenarnya jadi kalau di startup di tech company itu pasti challenging pasti challenging karena kan kita tuh era teknologi sedangkan teknologi tuh selalu berkembang selalu ada update gitu jadi mau gak mau kita harus belajar hal baru dan itu yang aku lakukan di dua perusahaanku gitu cukup challenging tapi juga fun kenapa aku bisa bilang fun karena ya dari dua perusahaan itu aku sudah bisa confirm sih memang orang-orangnya menyenangkan orang-orangnya pintar-pintar ketika diajak diskusi tuh kita selalu mendapat ilmu baru dan jiwanya muda gitu ya walaupun sudah beranak tiga kadang ada beranak dua gitu mereka orang-orang yang fleksibel jadi kalau diajak diskusi tuh selalu fun tidak kaku dan menyenangkan gitu jadi vibe-nya tuh apa ya membuat nyaman gitu kalau misalnya kerja di tech company atau startup ya at least yang aku rasakan ya gitu oke next untuk perksnya sendiri untuk keuntungan-keuntungannya ini yang bisa aku highlight salah satunya adalah grid job security kenapa aku bisa bilang grid job security karena ketika keadaan ekonomi misalnya kayak kemarin pandemi gitu ya banyak sekali bisnis-bisnis yang tidak bisa survive di kala pandemi banyak yang akhirnya gunung tikar dan mohon maaf jadi banyak yang juga diberhentikan dari dari pekerjaannya karena perusahaan tidak bisa membayar tidak bisa menggaji atau ya dan lain sebagainya lah ya ada yang pahit-pahit lah itu dari pandemi gitu nah tapi dari sepengalamanku sih selama aku pandemi kini bekerja di tech company aku ngerasa perusahaan itu bisa survive sih kebanyakan ya kita pun tau lah sama-sama tau ya untuk perusahaan hijau hijau sendiri gitu ya kita tetap bisa belanja online dimanapun dan kapanpun gitu jadi kalau misalnya company kita itu memang core businessnya adalah IT kebanyakan bisa survive gitu karena kan kita yang kita jual itu sebenarnya service kita gitu ya yang kita jualin adalah software kita gitu jadi kita tidak bisa bilang 100% safe tapi kemungkinan untuk 5-10 tahun ke depan bekerja di dunia tech menurut aku cukup safe sih gitu kecuali mungkin aku juga sebenarnya agak ada ketakutan ya ketika revolusi industri 5.0 misalnya gitu ya lalu semua manusia ini mulai mulai digantikan oleh robot agak serem juga sih ya cuman kalau misalnya sampai sekarang kita masih bisa adaptable terhadap teknologi yang ada ya insya Allah sih ini kita masih safe di dunia tech gitu lalu ada work flexibility kalau ini kita sama-sama tahu ya atau mungkin ada beberapa yang gak tahu kebanyakan sih tech company sekarang menawarkan untuk bekerja remote bahkan kantor ku ini sekarang bekerja secara hybrid ya jadi mereka tetap membuka kantor utama tapi mereka menyediakan beberapa workspace yang bekerja sama dengan kantor jadi kita bisa bekerja di co-workspace itu tapi itu cuman Jabodetabek sih tapi untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek ya bisa bekerja di rumah gitu sih kalau work flexibility jadi kalian gak perlu mikirin uang kosan kalian gak perlu sesek-sesekan di KRL gak perlu mikirin Gojek tarif Gojek untuk pulang pergi gak perlu gitu ya kalian tinggal bisa diem di rumah dasaran lalu meeting off camp gitu ya itu keseharianku sih jadi salah satu keuntungannya juga ya menurutku sekarang lalu ada career growth ini yang aku rasakan juga sih jadi ketika kalian udah bekerja di salah satu startup dan apa ya ketika tadi juga aku udah sempat finishing sih di startup itu kan kita kan environment-nya lumayan challenging ya dan setiap diskusi sama orang juga jadi dapat yang baru selalu dapat value baru dan menurutku itu menjadi menambah value dalam diri kita juga dan itu bisa berimpak terhadap karir kita apalagi kalau misalnya kita ini bekerja di salah satu company yang growth-nya ini cukup pesat ya misalnya di unicorn gitu ya itu tentu ketika company kamu growth karir kamu growth ya pasti apa namanya tawaran-tawaran di luar sana juga pasti akan banyak sih gitu jadi gak perlu khawatir menurutku di tech company career growth itu sangat-sangat mungkin gitu lalu yang terakhir ada bisa aku yang bisa aku highlight adalah have real impact kenapa aku bisa bilang have real impact karena menurutku ketika bekerja di tech company atau ketika bekerja di startup kita ini membantu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat gitu jadi misalnya di kantorku dulu di ambis itu adalah satu platform yang berangkat dari sebuah keresahan dari para job seeker yang mereka ini lulusan dari universitas yang tidak terdengar bukan universitas top tier yang kita tahu biasanya gitu ya akhirnya mereka berdasarkan research yang mereka akhirnya ngerasa kesulitan mencari pekerjaan lalu di satu sisi ada perusahaan-perusahaan rintisan yang membutuhkan talenta-talenta baru membutuhkan SDM tapi mereka merasa kok gak pernah didengar ya gue perusahaan gue kok gak pernah sih ada hidden gem yang apply gitu nah akhirnya karena permasalahan ini akhirnya ambis hadir gitu mereka menjawab solusi dari permasalahan yang ada lalu juga Mekari ada sesatu startup juga yang hadir karena permasalahan yang memang dialami oleh pemilik bisnis untuk mengurus internal dari perusahaan atau usaha mereka jadi kalau diambis diri misalnya kamu absen kamu gak perlu absen sidik jari ke kantor gitu ya semuanya sudah tersedia di handphone kamu tinggal selfie lalu clock in kamu tinggal selfie lalu clock out untuk absen terus kalau misalnya kamu reimburse atau kamu mau mengajukan time off semua sistem itu sudah dibuat secara paperless gitu jadi ketika kamu bekerja di tech company atau ketika kamu bekerja di startup menurutku kamu menjadi salah satu bagian dari sesuatu yang besar jadi gak bekerja doang tapi ada sesuatu yang jadi kepuasan tersendiri kalau aku pribadi kayak gitu oke setelah keuntungan keuntungannya ini adalah eh sorry ini ketiga lagi harusnya keempat yang alasan keempat adalah competitive salary and benefits kalau competitive salary ini kayaknya kayaknya kalian udah lebih rajin searching dibanding dibanding aku tapi yang aku rasakan memang salary yang ditawarkan juga cukup di atas rata-rata terus juga benefit yang ditawarkan juga lumayan sekarang kan aku kan masih work from home gitu ya tapi aku disediakan meja lalu aku juga disediakan kursi untuk bekerja gitu ya aku juga bisa reimburse pulsa internet dan paket data gitu jadi dari pengalamanku sih ya untuk 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 tech company apalagi yang misalnya udah lumayan stable mereka biasanya provide benefit-benefit gitu atau mungkin kalau kalian dapet benefit biasanya bonusnya lumayan gitu sih jadi ya tadi selain alasan-alasan tadi ini juga salah satu alasan yang pastinya bikin kalian tergiur ya untuk untuk memulai karya di dunia tech oke selanjutnya ya ini outline terakhirnya yaitu adalah untuk how to start bagaimana cara memulai untuk memulai karir baru di dunia tech tapi sebelum aku mulai aku ingin cerita dulu sih jadi dulu itu aku kuliah di IT tapi no plan sih jadi memang aku ingin kuliah aja tapi aku gak tau aku nantinya bagaimana dan aku gak tau kalau ternyata mata kuliah dia itu sangat susah sampai akhirnya semester 3 aku lumayan ngerasa overwhelm aku ngerasa mulai mulai kesulitan adaptasi dan akhirnya aku lumayan depres sih pas semester 3 lalu ketika semester 4 akhirnya aku bilang tadi ya aku ketemu sama salah satu temanku yang memiliki pengalaman magang di startup lalu akhirnya aku menemukan alasan untuk bekerja di startup karena menggunakan kaos ke kantornya alasan sederhana itu nah jadi menurutku ketika teman-teman ingin memulai sesuatu teman-teman harus tau alasan memulainya itu untuk apa kalau aku pribadi waktu itu memang karena aku ingin bekerja di startup kenapa ingin bekerja di startup ya karena aku suka environment yang santai kayak gitu nah jadi buat teman-teman yang ingin memulai aku saranin sih buat teman-teman itu set close teman-teman dulu gitu jadi kalau aku sih waktu itu aku set dulu aku ingin kerja di mana ketika itu aku ingin bekerja di startup lalu aku cari nih kalau di startup itu atau take company itu sebenarnya kebutuhannya apa ya yang paling banyak dicari gitu waktu itu aku cari ya ada software engineer ada blablabla segala macem tapi yang paling menarik ketika itu dalam web developer aku suka belajar tapi ketika itu aku belum punya skill untuk coding gitu jadi aku ngerasa oh yaudah kayaknya aku harus mulai dari ini dulu deh jadi aku bercita-cita untuk bekerja di startup sebagai role itu sebagai web developer gitu mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin hal yang sama misalnya teman-teman pengen kerja di mana teman-teman misalnya pengen kerja di startup oke startupnya seperti apa bisa teman-teman tulisin atau teman-teman belum kebayang it's okay belum kebayang tapi teman-teman minimal harus research role apa yang teman-teman ingin dalam jadi jangan ngawang gitu ya ingin mulai karir baru di dunia tech tapi gak tahu mau jadi apa gitu kan aneh itu cukup aneh sih menurutku jadi teman-teman harus research dulu teman-teman mau jadi apa lalu ketika teman-teman udah tertarik dari satu role teman-teman misalnya ngerasa aduh aku belum punya skill nih buat ke role itu it's okay teman-teman bisa cari skills yang switch sama role itu gitu misalnya ini aku ya aku nih orang sebelah kiri aku kosong aku tidak punya skill apa-apa gitu ya tapi aku tahu sebagai web developer di sebelah kanan sebagai web developer eh sorry sebelah kiri kalian ya eh sebelah kanan bener-bener di sebelah kanan ini sebagai web developer harus bisa ngoding oke harus bisa ngoding jadi aku harus belajar ngoding dong ya kalau kayak gitu tapi aku belum bisa SEO aku gak ngerti SEO itu apa aku gak ngerti juga visual design itu seperti apa aku masih bener-bener kosong soal itu tapi gak apa-apa menurutku tidak semua skill yang kalian tahu soal role yang ingin kalian dalam itu kalian harus bisa dalam satu waktu kalian cari a piece of puzzle yang bisa kalian pelajari terlebih dahulu kayak yang aku sebutin tadi ya misalnya aku gak punya skill apa-apa tapi aku ingin jadi web developer jadi front end dan aku tahu harus belajar coding at least itu dulu aja jadi kalian gak perlu khawatirin tapi aku gak tau ini aku gak tau ini itu akan kalian pelajari sering berjalanan waktu sih atau misalnya nih kalian ngerasa kalian lulusan apa nih ya kalau gini lulusan apa ya lulusan serjana matematik gitu ya tapi kalian suka nulis aku sukanya nulis tapi aku ingin kerja di dunia tech terus aku harus cari role seperti apa misalnya gitu ya kalian bisa jadi UX writer jadi kalau UX writer itu sebenarnya biasanya writing tapi biasanya ada skill-skill lain yang menunjang seperti visual communication atau content strategy tapi kalian gak ngerti nih visual communication itu apa kalian juga gak ngerti content strategy itu apa and it's okay menurut aku jadi kalian tidak perlu kiraukan bagian-bagian lain kalian fokus sama satu satu bagian aja nanti ketika kalian udah ngerasa mahir udah ngerasa jango udah ngerasa apa ya udah ngerasa bisa ada di skill tersebut udah terdalami kalian baru bisa move on ke skill-skill selanjutnya untuk menunjang role tersebut gitu jadi jangan terlalu banyak berpikir ABC jangan terlalu banyak takut jangan terlalu banyak pertimbangan juga menurut aku cari dan lakukan gitu aja lalu yang terakhir nih misalnya kalian sukanya desain banyak desain kalian bisa jadi UI designer kalian bisa cari skill-skill apa aja atau software apa aja yang bisa kalian pelajari gitu ya lalu kalian bisa mulai dari ini dulu dari desain dulu nah misalnya kayak desain prinsipalnya kalian gak tau terus kalian juga gak tau gimana cara research dan cara communication ke user seperti apa yang benar it's okay yang penting kalian mau belajar satu bagian dulu gitu sih kalau menurutku jadi itu ya transferable skills yang bisa kalian coba jadi kalian pahami dulu passion dari diri kalian seperti apa atau kalian no clue no plan ya kalian bisa cari role apa yang pengen kalian coba lalu kalian cari skills yang switch di role tersebut gitu lalu setelah kalian tau skill apa yang kira-kira harus kalian pelajari tentu kalian harus menyiapkan mental kalian ya karena menurutku mungkin rata-rata disini berusia 20 tahun mungkin ya 21 tahun 22 tahun dan menurutku pribadi belajar di usia seperti ini banyak sekali godaan banyak sekali juga kemageran-kemageran atau ya akhirnya kalian menyerah di tengah jalan ya banyak lah hal-hal seperti itu ya aku ngerti lah di usia-usia seperti ini kan pasti banyak juga ya pertimbangan dan godaan segala macem gitu dan menurutku ketika kalian sudah sudah apa ya sudah untuk mulai karir baru di tech menurutku itu keren banget menurutku itu cukup hebat karena kalian bisa keluar di zona nyaman kalian kalian mau memulai sesuatu yang baru dan dan itu keren menurutku itu hebat jadi untuk lebih konsisten lagi tentu kalian harus menyampaikan mental kalian biar mencapai goals yang tadi kalian sudah set sebelumnya oke setelah mentally prepared oh ya aku juga ingin menyampaikan nih misalnya nih buat para coder atau para programmer calon kalau coder calon programmer yang misalnya baru belajar terus kalian ngerasa apa ya ngerasa latihan sehari dua hari aja cukup tentu enggak gitu makanya kenapa mentalnya harus kuat karena latihan itu bukan berdasarkan dari jam terbang sih menurutku ya tapi dari latihan yang kita buat itu juga outputnya berkualitas ini juga aku dapat dari salah satu quote kayak salah satu youtuber youtuber ini tuh sebenarnya dia lebih ke platform pembelajaran sih jadi dia menyediakan tutorial menjadi web programmer dan segala macem ini pernah di mention juga nih sama lokal programmer namanya web programming unpas aku jadi dulu suka suka nonton video-videonya beliau ya beliau yang salah satu dosen di Universitas Swasta di Bandung juga beliau juga pernah ngomong kalau practice next perfect itu salah sebenarnya beritulah perfect practice next perfect dan menurutku ini benar sih karena banyak teman-teman yang pada akhirnya berhenti di tengah jalan teman-teman yang merasa jago tapi kok ternyata aku enggak cocok-cocok banget ya sama permintaan pasar permintaan tech company ya karena selama ini kamu latihan asal latihan aja gitu jadi menurutku ketika kalian ingin belajar ini tentunya mentalnya harus kuat karena latihan yang kalian atau tutorial antara kalian ikuti atau pembelajaran yang kalian ikuti itu akan lumayan memakan waktu dan tenaga gitu sih lalu ini ada yang ketiga ini adalah memilih software atau tools dan programming language yang ingin kalian belajarin nantinya jadi kayak kemarin tuh kan aku ingin kerja di startup lalu rolescom jadi web developer lalu aku ingin belajar coding misalnya gitu ya lalu aku cari nih untuk belajar coding ini aku harus belajar apa yang paling gampang gitu akhirnya aku berdasarkan research juga aku menemukan bahwa programming language yang paling mudah untuk web developer saat itu adalah HTML, CSS gitu jadi aku mulai dari situ aku mulai cari alur pembelajarannya lalu aku juga mulai ikuti tutorial-tutorialnya juga dari beberapa platform pembelajaran gitu ya atau misalnya teman-teman pengen jadi UI designer misalnya tadi ya teman-teman juga bisa cari tools yang paling sekarang lagi lagi trend gitu ya jadi jangan jadi jangan mengikuti yang udah jadul-jadul teman-teman juga harus tetap lihat yang trendnya sekarang tuh apa sih gitu atau misalnya teman-teman pengen mulai dari yang sederhana juga gak apa-apa misalnya teman-teman pengen dari tools yang balsamic misalnya itu yang sederhana banget nanti teman-teman bakal harus terus berkembang ke tools-tools selanjutnya jadi biar gak ketinggalan teknologi gitu ya tadi aku juga udah sempat mention waktu itu aku akhirnya memilih HTML dan CSS bagi dasar untuk belajar menjadi web developer itu aku belajar di salah satu learning sources itu namanya FreeQuoteCam kalau gak salah jadi di FreeQuoteCam itu nanti ada tutorial ada langkah-langkah yang harus aku past nanti aku ikut tutorialnya nanti dia bab-babnya itu pada checklist-checklist gitu kalau udah beres jadi satu bab udah checklist nanti aku ikutnya tutorialnya satu persatu gitu sih dan karena sekarang teknologi udah makin banyak ya kalau zaman dulu aku kuliah sih aku ngerasa learning source itu banyak tapi gak sebanyak sekarang sih sekarang bahkan banyak perusahaan-perusahaan startup yang bahkan fokusnya itu untuk menyediakan platform pembelajaran di bidang IT ya kayak perwadika terus juga banyak lah platform-platform lain gitu ya yang aku tau juga ada Udemy tapi kalau gak salah Udemy berbayar sih kalau dulu aku cari yang gratis-gratis aja karena karena menghemat gitu ya tapi kalau teman-teman ngerasa teman-teman ingin berbayar juga bisa tapi kelebihannya kalau teman-teman pakai platform gratis itu biasanya teman-teman bisa explore karena kan teman-teman gak ada tutor gak ada guideline nih jadi ya kalau ada problem atau ada bug ya udah teman-teman masih bisa explore sendiri gitu kan tapi kalau teman-teman biasanya berbayar teman-teman itu ada tutornya ada guideline-nya terus juga biasanya kan kita kan di satu kelas itu ada beberapa orang oh jadi kita ngerasa kayak punya teman yang support juga gitu sih kelebihannya nah ini juga salah satu source yang bisa aku sarankan sih tapi ini berbayar sih sayangnya ini berbayar tapi menurutku ini cukup bagus karena ini biasanya menggunakan case-case dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google Facebook IBM dan lain sebagainya gitu jadi kalau teman-teman mau coba boleh ini kalau gak salah namanya Coursera tapi kalau gak salah ini bayar dan kalau gak salah ini dolar bayarnya sih gitu tapi kalau misalnya teman-teman bisa cari yang gratis banyak sekarang platform-platform di luar sana yang gratis bahkan aku pun dulu belajar dari salah satu YouTube YouTube web programming UMPAS aku belajar juga dari sana gitu jadi terus teman-teman on your organization aja maunya pakai yang gratis atau yang berbayar gitu tapi kelebihannya kalau yang berbayar itu biasanya dapat sertifikat ya biasanya itu sih jadi bisa teman-teman tunjukin ketika melamar pekerjaan sih lalu yang kelima tentunya ketika teman-teman udah selesai nih mengikuti kelas misalnya gitu mengikuti bootcamp lah istilahnya atau mengikuti pembelajaran yang ada teman-teman buat sesuatu dari hasil dari hasil belajar tersebut jadi jangan sampai ketika latihan teman-teman udah ngerasa jago teman-teman ngerasa udah siap buat melamar pekerjaan gitu untuk ke startup gitu ya enggak menurutku ketika sudah belajar teman-teman juga harus maintenance skill teman-teman tetap harus membuat sebuah produk itu juga bisa jadi portfolio teman-teman kan nantinya ketika melamar pekerjaan gitu jadi jangan lupa buat sesuatu dari hasil belajar teman-teman menurutku itu sih dulu sih aku buat portfolio aku tuh dulu belum punya CV jadi aku bikin portfolio website dan sampai sekarang masih aku taruh di bio instagramku gitu jadi kalau misalnya aku lagi iseng dan aku ingin mengingat-ingat masa-masa belajar dulu aku buka buka apa namanya buka portfolio websiteku itu sih jadi sambil aku lihat dan biasanya kalau misalnya kalian udah bikin sesuatu bikin produk kalian jadi bisa tahu nih progres kalian udah sampai mana oh ternyata ketika aku lihat portfolio websiteku yang sekarang oh ternyata dulu kodinganku gini-gini aja oh ternyata masih ada yang harus di improve dan sekarang ternyata sudah aku improve gitu jadi ketika kalian membuat sesuatu kalian jadi ada ada patokan nih oh dari sini nih aku udah berprogres berapa persen kayak gitu jadi bisa jadi kenang-kenangan juga buat kalian oh dulu pas aku memulai langkah baruku di dunia tech aku udah membuat seperti ini gitu lalu setelah create something tentu kan kalian akan menemukan bug akan menemukan error gitu ya kalau misalnya buat programmer atau akan menemukan mungkin kesulitan menggunakan beberapa tools untuk menunjang roh kalian gitu nah menurutku ini juga bisa menjadi salah satu langkah untuk membuat kalian lebih terbiasa dengan environment tech gitu ya karena environment tech ini cukup challenging kalian biasanya diminta untuk solve problem kalian masing-masing apalagi untuk coder dan programmer ya biasanya kan mereka nemu bug nemu error dan biasanya kalian kalau di tech-tech company itu kita tuh googling gitu ya errornya apa lalu biasanya ada stack overflow ngasih tau dan sayangnya stack overflow itu dokumentasi bug dan error itu biasanya berbahasa Inggris jadi menurutku juga kalian harus belajar mau tidak tidak mau mau atau tidak mau kalian harus belajar untuk menggunakan bahasa Inggris gitu karena di tech company sendiri orangnya diverse ya kita ada expatriate ada lokal jadi selain untuk memecahkan permasalahan kalian sendiri tentang code ya menurutku kalian memang harus belajar sih bahasa Inggris selalu belajar untuk memahami dokumentasi yang berbahasa Inggris jadi bahasa Inggris ini bukan slang word ya tapi bahasa Inggris yang teknis jadi dari kalian bisa nge-self problem kalian sendiri itu kalian jadi terangsang untuk berpikir lebih kritikal dan analisanya juga lebih teranalisa gitu loh ya kalau misalnya menyelesaikan sesuatu permasalahan yang nanti kalian temukan gitu sih jadi yaitu langkah ke berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke 6 untuk memulai karya baru kalian di dunia tech lalu ini sebenarnya langkah ke 7 dan langkah ke 8 ini sebenarnya opsional jadi itu dulu sebelum aku memulai sebagai web developer aku tuh ikut salah satu komunitas di di universitasku itu laboratorium laboratorium itu dulu menyediakan sebuah kursus untuk menjadi web developer lalu aku disana gak kenal siapa-siapa aku sendirian lalu akhirnya aku ketemu salah satu teman lalu aku juga bercerita kalau aku ini gak bisa apa-apa tapi aku nekat untuk belajar untuk memulai langkah yang baru dan dari komunitas itu akhirnya aku ketemu beberapa teman yang ternyata punya pengalaman yang sama kayak aku ternyata banyak teman-teman yang ternyata tidak begitu jago gitu dulu tuh aku berpikir oh aku masuk IT berarti orang-orangnya jago-jago aku mikirnya gitu oh ternyata gak juga banyak orang-orang yang ternyata masih mulai sama seperti aku jadi ketika kalian join komunitas itu bisa kalian ketemu orang-orang yang bisa bikin kalian semangat bisa bikin kalian gak minder juga karena ternyata orang juga masih sama kok levelnya sama aku tapi ketika kalian join komunitas terus juga kalian ketemu orang-orang yang ternyata dapat pengalaman ketemu orang-orang yang pintar dan akhirnya bisa bikin kalian termotivasi gitu jadi ketika kalian ngerasa unmotivate ngerasa capek ngerasa lelah kalian bisa lihat orang itu dan kalian bisa bilang wah dia bisa kenapa gue gak gitu jadi itu salah satu opsi sih kalau misalnya kalian mau join di komunitas itu juga bagus kalau kalian mau jadi teman seperjuangan juga bagus menurutku karena aku tipikal orang yang butuh support system sih tapi kalau kalian ngerasa lebih suka sendirian lebih suka ngerasa gak banyak orang ya it's okay kalian belajar sendiri aja ngambil kursus sendiri aja explore sendiri aja it's okay ya paling gitu sih jadi langkah-langkah yang sudah aku lakukan selama hampir eh sorry dua tahun setengah dua setengah tahun lalu untuk mulai karir baru di dunia tech dan sampai sekarang aku masih berproses karena ya aku sudah menguatkan mentalku dan aku sudah meneguhkan mentalku untuk tetap ada di tech company sih dan di tech karir ini gitu jadi ya mudah-mudahan step-step yang aku sebutkan tadi dan informasi-informasi yang aku dapatkan tadi based on data dan based on experience juga bisa teman-teman terapkan dan bisa berimpact terhadap karya teman-teman kedepannya gitu sih paling ini sudah selesai sih ada sesi apa lagi kah Rahel baik terima kasih untuk Kak Amel iya sama-sama selanjutnya kita akan ada sesi Q&A untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa menampilkan pertanyaannya di room chat oke disini sudah ada Nur Indra halo 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 ada 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 oke oke selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikumsalam terkenakan ya nama saya Indra ya jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan ini lebih arah ke tadi mengenai poin ketiga kalau masalah poin ketiga itu selerik mana benefit ya kalau tadi case begini sih sebenarnya sekarang kan kalau apa patient itu kan kadang-kadang ya masalah benefit selerik kan agak berkecimpungan misalkan kalau misalkan cari kerja patient tapi ya selerinya ya tandar gitu loh kan ya nah tapi kalau yang ini kebanyakan kerja-kerja kayak korporat atau yang kerja kayak di public-public gitu jawa pun ya selerinya gede benefitnya ya gitu-gitu aja tapi ya apa namanya patientnya sih tidak ada yang pakai tidak ada sesuai gitu kira-kira dari mbak sendiri itu lebih ke posisi yang mana apakah memang dari benefitnya sesuai patientnya patientnya atau atau lebih ke seleri tapi patientnya kayak gak ada gitu oke oke kayaknya aku mengerti pertanyaannya jadi sebenarnya ini ini aku diminta ini kali ya apa namun advice gitu ya lebih mending milih seleri tapi tidak patient atau patient tapi tidak seleri gitu ya Nur iya seleri sih ya standar-standar aja kayak di bawah atau standar-standar di atasnya oke oke ini kan pilihan personal ya sebenarnya kalau dari aku pribadi sih aku lebih suka yang aku passionate sebenarnya aku lebih suka yang passionate makanya kenapa aku mengambil beberapa role dan mungkin dulu di perusahaan pertama aku itu perusahaannya belum terlalu growth ya jadi mungkin kalau dari segi seri sih belum di atas rata-rata gitu ya tapi karena aku ngerasa aku bakal dapat value dari role yang aku dalami di perusahaan tersebut akhirnya aku mengiyahkan untuk bekerja di perusahaan tersebut karena aku ngerasa di perusahaan tersebut aku dapat link aku juga dapat pengalaman bertemu orang-orang penting aku juga dapat pengalaman untuk menjadi negosiasi gitu ya di antara perusahaan terus aku juga punya pengalaman bertemu dengan teman-teman dari universitas yang pintar-pintar terus juga bisa memberikan ilmu baru sih buat aku jadi kalau ditanya kayak gitu sebenarnya aku lebih milih passion sih dan aku lebih milih bekerja di perusahaan yang punya impact itu sih Nur raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa bertanya melalui rujat oke disini sudah ada dari Muhammad Andi mungkin bisa langsung on mic saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya ini suara saya kedengeran gak ya iya iya kedengeran Andi ini mohon maaf kak sebelumnya saya disini mau tanya kak ini kan kakak kan sudah pengalaman kan dalam bagian web developer terutama di bagian front end nya nah disini saya mau ditanya pak di bagian front end nya tersebut nah ini kan misalkan jadi sebuah apa perusahaan yang kakak kerja di bagian tersebut kan itu kan tentunya kan mempunyai kayak apa menggunakan framework lah kakasarannya bukan framework nah terus misalkan ada sebuah framework terbaru apakah memilih framework yang lama ataukah masih terbaru dan misalkan kalau terbaru itu kan pastikan kalau mau pindah sebuah transisi itu kan biasanya ada pertimbangan gitu kan kak terus saya mau tanya lagi nah itu peran E ini kerjanya itu kapan aja kak mungkin coding ke CSS atau gimana kak saya kan terus serang kak saya masih awam gitu loh kak sekian kak terima kasih oke thank you Andi aku ngerti juga ini kayaknya pertanyaannya ya jadi kalau di perusahaanku yang dulu sih aku belum 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 ada pengalaman apa namanya perubahan framework jadi kalau misalnya Andi tahu sorry ya ini agak agak teknis ya tapi dulu kalau misalnya Andi tahu aku tuh pakai frameworknya itu Laravel jadi bahasa pengurangannya PHP pakai Laravel tapi aku tetap pakai HTML dan CSS gitu ya dulu sih belum ada pengalaman perbedaan framework tapi memang memang karena kita kerja di tech gitu ya tentu pasti kita tahulah ada framework yang terbaru ada yang lebih ada yang lebih mutahir dan lain sebagainya gitu tapi waktu itu sih perusahaanku mengambil keputusan untuk tetap pakai framework apa namanya Laravel gitu nah tapi di perusahaanku yang baru ini tapi kita beda produk sih jadi aku di produk Talenta ya namanya jadi Mekari itu ada beberapa produk ada Talenta ada Jurnal ada Klik Pajak ada oh ya itu aja sih yang misalku sebutin ada tiga ya nah aku sekarang di Talenta di produk Talenta nah kebetulan di fisiku ini di produk Jurnal dan Jurnal ini tuh kita tuh kan sorry juga ya ini agak teknis kita tuh pakai bahasa pemudaman Ruby pakai Ruby dan kemarin itu bukan framework sih yang berubah tapi update Rails-nya lah kalau nggak salah jadi di bagian developer itu ada update di Rails dan dampaknya sangat sangat besar sih kalau kamu ingin tahu dampaknya dampaknya cukup besar tapi itu biasanya sudah diperhitungan oleh produk owner sih gitu jadi biasanya tuh atasannya yang minta untuk diupdate dengan segala pertimbangan atau biasanya lead engineer-nya yang minta dan biasanya tahu pertimbangan-pertimbangan itu mereka sih gitu cuman kalau misalnya dampak dari perubahannya itu sangat banyak dan akhirnya bahkan ada beberapa fitur ada beberapa library yang akhirnya tidak bisa diimplementasi di update terbaru gitu tapi itu belum pernah aku rasakan secara personal sih cuman kalau aku lihat dari teman-temanku yang ada di visi tersebut yang ada update di teknologi mereka pakai dampaknya cukup besar kalau web developer itu pekerjaan apa aja dulu sih aku pakai HTML CSS untuk logiknya itu pakai PHP tapi kebetulan aku gak terlalu gak terlalu logik sih aku jadi masih di HTML CSS aja terus juga JavaScript aku pakai JavaScript juga tapi kalau misalnya Andi baru di web developer tapi ingin ke web developer menurutku aku sarankan HTML CSS sih tapi setelah belajar HTML CSS Andi juga tentu harus tahu bahasa pengorbanan apa yang sekarang sedang trend misalnya kita patok startup A itu minta web developer ini perlu bisa bahasa pengorbanan JavaScript nah mungkin akan lebih bagus buat Andi ketika sudah belajar HTML CSS Andi juga langsung mengembangkan skill dan pengetahuan Andi untuk bahasa pengorbanan yang lain yang sedang dibutuhkan oleh company gitu sih apakah menjawab Andi? oh iya kak sangat membantu sekali terima kasih kak oke oke sama-sama oke kak disini ada yang tanya lagi Nur Indra mungkin bisa langsung on mic oh iya lalu saya kepikiran yang kepertanyaan lain itu untuk mengenai how to start untuk masalah how to start itu kan orang kebanyakan untuk masalah kayak latar belakang jurusan ya kan contoh ada teman saya jurusannya tuh tangkap lunak itu juga cuman untuk skill segala macam tuh kayaknya nihil cuman dia pengen pelajar pelajar kayak pelajar atau apa dia orangnya tuh kayak gimana ya kayak malas gitu cuman kayak kerjanya tuh dia pengen kerja tapi gak punya apa-apa sedangkan dia belum punya apa-apa juga dia punya hobi buku gak punya dia gak punya kira apa-apa itu kayak masanya gitu loh dari dari mbak sendiri gimana kalau misalkan mbak itu punya teman gitu kayak jurusannya waktu SMK atau kuliah kayak numpang jurusan aja cuman dari skill atau yang dari itu gak punya gak punya banget gitu loh dan juga hobi juga gak punya oke oke kayaknya aku langgep jadi maksudnya apa yang bisa aku saranin buat teman kamu yang menggeran ini gitu ya bahwa dia sebenarnya punya mikrofoni gitu kan ya menurutku pribadi apa ya kalau misalnya karena yang bisa merubah nasibmu sendiri lah dirimu sendiri sih menurutku jadi kalau misalnya kamu punya teman mungkin kamu terlalu peduli sama dia karena kamu bujuk dia gitu tapi dia tetap tidak mendengarkan ya biarkan gitu menurutku karena aku pribadi sih apa ya aku 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 suka sih membujuk orang untuk hal yang positif gitu tapi kalau misalnya orangnya tetap kekeh tetap kekeh tetap tetap keras gitu ya dengan 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 pendiriannya ya aku gak akan ikut campur lebih sih menurutku gitu jadi menurutku untuk untuk Nur untuk Nur Indra mungkin ya mungkin kamu bisa suggest beberapa beberapa ilmu yang mungkin kamu sudah dapatkan hari ini gitu ya ke teman kamu sayang loh kamu udah punya big around it tetap tidak dimanfaatkan gitu padahal disini banyak banget orang-orang yang ingin mulai karir baru tapi kamu menyanyikan backgroundmu gitu tapi kalau ternyata dia tidak mau mendengar mungkin suatu saat dia akan mendapatkan apa ya suatu hal yang nanti juga bakal bisa buat dia berubah sih menurutku gitu oke gitu sih oke tadi aku liat lainnya kayaknya iya iya ya Nur kenapa enggak oh iya sama-sama sama-sama tadi aku ngeliat lainnya kayaknya ini ya resen ya disini ada yang melalui room chat kak bisa saya bacakan oke oke sorry sorry oke Ahmad Zufar ya permisi kak mau tanya kakak kan di divisi produk kira-kira bisa enggak sih kak anak non-IT kerja di divisi tersebut kalau iya kira-kira apa aja yang harus disiapin terima kasih oh oke sebelumnya Ahmad Zufar aku bukan di divisi produk aku di divisi quality assurance jadi aku KA cuma di perusahaanku itu dibagi menjadi beberapa produk jadi satu produk itu punya tim masing-masing nah kebetulan produkku itu talenta gitu jadi yang mau ditanya yang mana nih divisi KA-nya atau gimana mungkin Ahmad Zufar bisa open mic Ahmad Zufar mungkin bisa open mic jadi KA oke bolehkah jadi KA oke jadi sebenarnya kalau di KA bisa kalau teman-teman ternyata gak punya background IT tapi teman-teman pengen jadi KA bisa tapi menurutku ketika teman-teman sekarang ingin misalnya pengen di take company atau startup yang stable sih menurutku lebih baik teman-teman mencari course dulu ya jadi misalnya teman-teman sarjana bisnis atau sarjana matematik tapi teman-teman yang jadi KA gitu misalnya menurutku sih lebih baik teman-teman cari course gitu ya karena persaingan sekarang makin banyak persaingan makin ketat dan banyak orang yang mungkin sudah prepare lebih lama gitu dan punya pengalaman lebih banyak jadi menurutku kalau Ahmad Zufar orang baru di dunia KA menurutku lebih baik ngambil course gitu nah terus divisi apa aja sih yang tersedia di bottom IT jadi tadi udah aku sebutkan ya ada KA analis ada KA manual ada KA automation kalau KA analis itu Zufar Ahmad Zufar ini cuman perlu buat skenario jadi biasanya nanti Ahmad ini mendapatkan fitur yang baru misalnya di developer nanti Ahmad akan membuat sebuah skenario yang nanti akan digunakan sebagai guideline oleh KA manual dan KA automation jadi gak ada coding sama sekali kalau di KA analis sama sekali gak ada kalau di KA manual sama sekali gak ada jadi KA manual juga cuman misalnya ada aplikasi atau ada website biasanya klik fiturnya misalnya apakah login di website tersebut apa namanya bergantungan baik misalnya gitu ya nanti Ahmad Zufar tinggal masuk ke URL-nya terus masukin email masukin password lalu klik submit atau klik sign in gitu ya ketika sudah masuk ke dashboard nah berarti sudah pas nih satu skenario nah kayak gitu sih kira-kira flow bekerjanya gitu kalau KA automation sih setauku setauku gak harus punya background on IT tapi bisa coding gitu karena internku aku punya intern dia di bawahku itu baru lulus aplikasi kemarin jadi dia dari teknik kimia lalu leadku itu dari teknik fisika jadi kalau dibilang punya background on IT sebenarnya gak usah sih sebenarnya semua role itu gak usah tapi yang penting teman-teman mau belajar atau ngambil sertifikasi dan konsistensi menurutku itu apakah menjawab Ahmad Zufar? menjawab Kak terima kasih banyak Kak ya sama-sama good luck Linia ya oke selanjutnya untuk Linia Vanessa mungkin bisa langsung on me oke terima kasih buat menerima kasih kesempatan nama saya Linia saya ingin tanya terkait portfolio jadi sebenarnya apa sih standar portfolio yang mampu punya daya jual di mata user gitu ya terima kasih oke sebelumnya Linia ini rolnya apa atau ingin belajar rol apa ya rol itu rol apa konteksnya apa maksudnya job positionnya mau apa atau sebagai UI desainer atau sebagai engineer data science oh data science kalau konteksnya yang Linia tanyakan adalah portfolio berupa desain gitu ya yang aku tahu sih biasanya kalau portfolio untuk desain sendiri aku kurang tahu sih standarnya seperti apa tapi yang pasti perlu mengikuti trend desain yang ada gitu ya kalian tahu lah powerpointku yang tadi aku sempat present juga itu mengikuti desain-desain yang sekarang lagi trend gitu ya kebanyakan kan mockup-mockup atau aplikasi-aplikasi jaman sekarang kebanyakan menggunakan desain-desain seperti itu ya jadi kalau misalnya untuk standar portfolio untuk yang desainer sih aku kurang tahu tapi kalau misalnya portfolio-nya ini berupa CV gitu ya yang menarik menurutku pribadi itu yang tidak pakai skill-nya tidak pakai bintang menurutku ya menurutku pribadi karena banyak risk-traduit yang sekarang mengukur skill-nya itu pakai bintang tapi menurutku pribadi apa ya skill menggunakan bintang itu nggak ada guideline-nya kalian itu bintang 4, bintang 5 itu siapa yang menilai kita nggak ada yang tahu jadi menurutku kalau misalnya portfolio-nya tanyakan ini berupa CV menurutku skill itu jangan pakai bintang tapi kalau nggak salah itu ada standar penilaiannya ada kayak beginner advanced expert kayak gitu kalau nggak salah jadi kalau misalnya linia mau pakai skill misalnya ini ya skill matematiknya gitu ya atau analytical-nya seperti apa bisa pakai kata-kata beginner expert atau apa tadi advanced misalnya gitu ya atau menurutku pribadi juga menurutku pribadi ya menurutku pribadi nggak perlu terlalu nyentrik ya CV-nya nggak perlu terlalu desain banget yang penting pesan yang di informasi yang disampaikan itu jelas terus menurutku juga tidak perlu memakai foto-foto yang terlalu formal gitu ya jadi bisa pakai foto-foto yang lebih santai tapi fotonya itu muka linia itu di tengah senyumnya terlihat gigi dan kalau bisa background-nya blur gitu menurutku itu kalau dari segi foto ya tapi jadi terlihat formal tapi tidak terlalu formal gitu menurutku gitu terus tidak terlalu nyentrik juga warna-warnanya ya tidak terlalu desain heboh terus juga experience sih menurutku itu paling penting sih experience dan experience itu nggak perlu experience itu perlu dicatat ya pekerjaannya itu apa aja selama misalnya linia itu pernah bekerja di salah satu perusahaan itu pekerjaannya di sana itu apa aja bertanggung jawab untuk apa gitu jadi user bisa tahu wah ternyata dia sudah mendiki beberapa pengalaman untuk mengerjakan apa-apa-apa dengan tools apa-apa biasanya gitu sih gitu apakah menjawab jawabannya? penjelasannya mungkin tadi izin koreksi maksud saya data science oh oke data science oke oke ya oke thank you ya linia oke disini mungkin Nur Indra ingin bertanya lagi bisa on me apa apa banyak apa ada banyak pertanyaan karena kan ini kan pengarah pensionnya jadi ada beberapa yang ditanyain sih apa-apa ya sampai aja ya mbak ya iya silahkan untuk tadi sama sih pertanyaan mbak lenia ini kalau dari menurut mbak itu siapa aja ya portfolio misalnya saya posisinya itu kayak sosial media sosial media sosial media sosial media sosial media sosial media kalau kalau saya kan ini ya apa namanya kalau saya membuatkan cuma hanya poster kayak poster live event ini poster yang kerjaan saya freelance itu sih saya udah pernah kayak gitu kira-kira dari mbak sendiri ada tambahan nggak misalkan kalau portfolio itu apakah cuma hanya poster event sama poster yang lain gitu posisi sosial media yang sosialis atau manager atau berbualan sosial media oke kalau sosial media sendiri sebenarnya aku kurang informasi soal itu tapi menurutku apapun rolnya kalau kamu udah memiliki pengalaman misalnya teman-teman sebenarnya nggak mau ke rol itu misalnya pengen jadi developer tapi teman-teman udah pernah punya pengalaman di di mana-mana di sebagai SEO atau sebagai apa tadi sosial media spesialis di perusahaan sebelumnya menurutku teman-teman tetap jabarkan aja tapi apapun rolnya menurutku yang penting adalah mendeskripsikan tanggung jawab teman-teman di perusahaan sebelumnya itu seperti apa tapi menurutku pribadi kalau misalnya sosial media spesialisnya itu masih di apa ya seperti di event kampus atau misalnya organisasi itu sebenarnya nggak perlu yang penting teman-teman bilang aja pernah masuk organisasi apa tapi kalau misalnya rolnya sebagai apa disana kayaknya nggak perlu tapi kalau Tretanur ini pernah punya pengalaman di perusahaan sebelumnya atau pernah bekerja manggang sebelumnya sebagai sosial media itu boleh dijabarkan rolnya seperti apa gitu sih paling menurutnya tapi kalau misalnya secara spesifiknya aku sebenarnya kurang informasi soal itu jadi daripada aku salah menyampaikan jadi paling aku kasih suggestion lainnya gitu oke semoga menjawab ya ya oke disini ada pertanyaan melalui rujat kak mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir kita saya ingin bacain untuk pertanyaannya dari Juan Korda menurut kakak apa pendapat kakak mengenai anak IT yang ikut program magang namun posisi atau kerjanya itu di luar bidang IT terus kalian gimana kalau lulusan IT kerjanya itu bukan di bidang IT oke Juan ini seperti anak IT kayaknya tapi mungkin nggak passionate kayaknya di IT menurutku pribadi itu nggak masalah sih karena jujur banyak sekali temen aku yang akhirnya mungkin mau dipaksain bagaimanapun mungkin mereka nggak suka aja bekerja dengan role IT nggak apa-apa tapi ini kan kita ngomongin konteksnya kan bekerja di tech company jadi menurutku kalau Juan rolnya bukan lulusan IT tapi tidak ingin bekerja di role yang IT nggak masalah tapi menurutku mungkin lebih baik di dunia tech atau di tech company atau di startup gitu terus tadi pertanyaannya apalagi namun posisi kerjanya itu di luar bidang IT itu nggak masalah sih menurut aku sama sekali nggak masalah karena menurutku gini aku tidak bermaksud untuk untuk mengglorifikasi jurusan IT ya tapi menurutku kalau teman-teman udah punya base di bidang IT atau backgroundnya IT teman-teman menjadi lebih mudah memasuki beberapa role gitu karena kayak tadi yang Ahmad Zufar tanyain sebenarnya apa sih role yang tidak perlu IT banget nggak perlu coding misalnya nggak perlu jadi programmer seperti KA itu kan teman-teman ku itu dulunya teknik informatika tapi mereka tidak suka coding akhirnya mereka jadi KA manual jadi kalau misalnya Juan berminat untuk bekerja di luar IT itu nggak masalah sih itu kan kembali ke passion masing-masing lebih suka di bidang apa tapi yang tadi aku coba ngomongin konteks di sini kan nggak harus IT tapi yang penting kalau bisa sih di tech company karena sangat banyak benefit yang bisa didapatkan gitu sih Juan jadi semoga membantu ya jawabannya jadi tidak perlu khawatir sih kalau misalnya kerja di luar bidang IT juga nggak masalah sama sekali oke terima kasih untuk Juan dan di sini saya juga berterima kasih kepada Kak Amel dan teman-teman peserta yang sudah ikut bagian dalam sesi Q&A pada malam hari ini selanjutnya selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat untuk yang bertugas bisa mempersiapkan diri sertifikat narasumbernya bisa ditayangkan oke sambil menunggu mungkin untuk teman-teman peserta bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi kita pada malam hari ini ayo teman-teman kita on cam sebentar satu menit saja oke apakah sudah siap untuk sesi dokumentasinya sudah ya sepertinya oke di sini saya akan kasih aba-aba satu dua tiga oke mungkin satu kali lagi bisa agak bebas ya teman-teman satu dua tiga oke terima kasih untuk Kak Amel untuk para peserta dan untuk para panitia yang sudah mengikuti acara kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir semoga ilmu yang kita terima pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan saya selaku moderator izin minta maaf untuk apabila ada salah kata atau mungkin penyampaian dan selanjutnya kita sudah berada di penghujung acara karena kita mengawali acara kita pada hari ini dengan berdoa maka kita akan menutup acara kita dengan berdoa berdoa dipersilakan berdoa tidak pernah usai baik terima kasih untuk semuanya bisa bisa melanjutkan kegiatannya secara pribadi saya izin undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you local programmer thank you semua good luck mulasih kak terima kasih Terima kasih. Terima kasih.